Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Redmi 6 dengan kasus terkunci akun Mi-nya ini Redmi 6, kodenamnya adalah Karius dengan dual camera seperti ini jadi bukan Redmi 6A, tetapi Redmi 6 dengan kodenam Karius kemudian kita akan gunakan kabel data saja untuk mengunlock akun Mi-nya oke, kita bergabung dengan tampilan Windows kita sekarang dan seperti biasa, andalan chipset Qualcomm kita akan gunakan mtkgsm-sulteng mana file-nya, oke ini dia kita coba untuk siapkan dulu file-nya, kita paste di sini kemudian kita langsung ekstrak saja file mtkgsm-sulteng ini klik kanan, kemudian ekstrak di sini untuk password-nya adalah Magelang Flasher huruf kecil semua tanpa spasi, Magelang Flasher kemudian kalau sudah kita ketikkan password-nya kita klik OK saja dan kita tunggu sampai proses ekstraksing filenya selesai muncul sebuah folder hasil ekstraknya kita buka folder ini dan untuk menjalankan tool mtkgsm-sulteng-nya kita double-klik file mtkgsm-sulteng-nya sampai tool-nya berjalan selanjutnya tinggal kita install driver dulu caranya bagaimana, klik menu install driver dan kita tunggu sampai proses installing driver-nya selesai lalu kita bisa masuk ke menu Xiaomi dan kita cari modelnya Xiaomi Redmi 6 ini dia sudah kita pilih Xiaomi Redmi 6 opsi di sebelah kanan bawah kita pilih yang iris Mi Cloud Tam jadi tutorial ini hanya bisa digunakan untuk Redmi 6 dengan garansi resmi tam klik menu execute sampai muncul keterangan waiting for device connection lalu kita hubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data selanjutnya kita matikan paksa handphone ini dengan cara tekan tombol volume atas kemudian tombol volume bawah dan tombol power kita tekan dan tahan ketiga tombol ini sampai handphonenya mati kalau handphone sudah mati bisa lepaskan tombol powernya tahan dulu sejenak tombol volume atas dan tombol volume bawah sampai handphone ini terbaca oleh MTK GSM Sulteng toolnya oke kita tunggu sebentar ini dia handphonenya sudah mati lepaskan tombol power handphone sudah terbaca oleh toolnya lepaskan kedua tombol volume dan kita tunggu ini dia sudah muncul keterangan all is done yang artinya unlock akun Mi-nya sudah selesai namun handphone ini tidak menyala otomatis kita akan menyalakan handphonenya lepaskan dulu kabel data kemudian kita tekan tombol power dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai untuk proses loadingnya sendiri tidak terlalu lama kalau sudah selesai handphone akan langsung masuk ke tampilan selama datang MIUI 11 dan untuk tampilan terkunci akun Mi-nya sudah hilang tinggal kita setup saja handphone ini sampai ke tampilan menu pada saat proses loading dipilih lokasi Anda ini mungkin akan sedikit lama jadi kita tunggu saja sampai loadingnya selesai kemudian hubung ke jaringan bisa kita langsung tes saja kita hubungkan handphone ini ke jaringan internet langsung kita tes apakah handphone ini akan terkunci lagi akun Mi-nya atau tidak biasanya jika metodenya tidak bekerja maka setelah handphone ini kita hubungkan ke jaringan internet dia akan terkunci akun Mi-nya lagi tapi disini sampai proses ini tidak ada tanda-tanda handphone ini akan terkunci lagi yang artinya proses unlocknya sudah sukses dan handphone yang kita unlock ini adalah Redmi 6 dengan garansi resmi TAM garansi resmi Indonesia untuk distributor kemungkinan akan terkunci lagi dan dulu aku pernah bikin tutorial cara unlock akun Mi pada Redmi 6 versi distributor kemudian untuk handphone yang aku pegang ini kebetulan akun Google-nya tidak mengunci jadi bisa kita lewati halaman login akun Google ini bagi teman-teman yang ternyata terkunci akun Google bisa gunakan menu iras FRP atau iras FRP UOS pada tool MTK GSM Sulteng untuk membaipas akun Google-nya atau bisa gunakan senam jari untuk bypass akun Google-nya link-nya ada di pojok kanan atas video ini oke sekarang kita akan coba untuk lanjutkan dulu proses setup-nya sampai dengan selesai kita lewati saja untuk halaman login ini karena memang handphone tidak terkunci FRP akun Google jadi bisa kita setup sampai ke tampilan menu perhatikan untuk akun Mi-nya tidak mengunci lagi halaman akun Mi sudah clean akun Mi-nya bisa kita loginkan tetapi kita lewati dulu untuk setup-nya kita fokus dulu setup handphone ini sampai ke tampilan menu ini dia di bagian akhir ada proses loading kita lewati untuk menginstall aplikasi kemudian tunggu sebentar klik OK pengaturan selesai dan memuat aplikasi loading-nya sangat lama kita tunggu saja seperti biasa untuk durasi di video ini kita percepat agar tidak terlalu lama memakan waktu handphone sudah langsung masuk ke tampilan menu akun Mi sudah clean untuk akun Mi-nya ini bisa kita gunakan lagi bisa kita loginkan atau teman-teman yang ingin membuat akun Mi baru bisa daftar dari sini jadi sifatnya adalah clean bukan bypass dan kebetulan untuk MIUI yang terinstall di Redmi 6 ini adalah MIUI versi baru yaitu MIUI versi 11 oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Tutorial ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota datang dan akhirnya selamat menikmati